Hai bismillah Assalamualaikum teman-teman Nah kali ini di hari ini aku ada di pantai namanya pantai Sambulo ini adanya di anjar ya teman-teman sebenarnya banyak banget sih pantai yang keren-keren di anjar cuman kebenaran aku lagi ada acara di sini di aku revie pantai Sambulo aja ya jadi ini keadaan sekitarnya kayak saung-saung di pinggir pantainya banyak orang renang juga terus ada perahu-perahu for your information teman-teman naik perahunya murah banget cuman 10.000 aja tapi aku nggak naik soalnya nggak ada temennya akhirnya aku cuman keliling-keliling aja btw aku kelilingnya cuman bentar ya karena panas banget aku pengen duduk di saung-saungnya sambil nikmatin aja ini suasana pantai gitu jadi gini nih keadaannya lumayan rame ya kalaupun dalam masa pandemi tapi kayaknya jauh dibanding sebelum pandemi sebelum pandemi tuh kayak apa namanya atau berjubel gitu orangnya tapi sekarang kayak nggak banyak orang jadi masih bisa lah renang-renang bebas kayak gitu jalan-jalan kan kayak gini tuh pantainya kayak gini jadi anjar tuh banyak banget kan nama-nama pantainya ada pantai Sambolo pantai pasir putih pantai cerita pantai kerangbolong pokoknya banyak banget deh aku juga udah pernah ke tempat-tempat itu jadi di pantai Sambolo ini kebetulan lagi ada acara jadi yaudah aku juga nggak ada yang mau diajak naik kayak gitu terus naik-naik perahu tuh nggak ada temen-temen aku nggak mau jadi yaudah deh aku juga nggak sebenernya aku pengen banget nyobain naik perahunya temen-temen kayaknya seru aja gitu kan nah ini deh disini juga banyak hotel-hotelnya temen-temen jadi kalian yang jauh dari luar kota bisa stay di hotel gitu yang memang apa namanya nyambung ke pantai gitu jadi kalau kalian tidur di hotelnya bisa langsung ke pantainya gitu kayak pantai eh kayak pantai pasir putih itu ada hotel Marbella nah itu juga bisa langsung ke pantai gitu temen-temen terus hotel Jakarta juga bisa langsung ke pantainya nah ini banyak jajanan nih buat pecinta jajanan kayak aku kayaknya senang banget gitu kalau ke tempat-tempat wisata terus ada banyak jajanan kayak gitu seru kan makan kayak gitu jajan-jajan nah aku cuma bentar aja disini cuma setengah harian gitu karena ini beneran panas ya aku duduk di saungnya aja gitu nah ini banyak pohon-pohon gitu terus kalau kalian pengen banget apa ya oleh-oleh kayak pisang nanas itu mereka juga jual kayak gitu maaf ya goyang-goyang temen-temen karena ini keadaannya panas terus kameranya tuh gelap gitu jadi aku nggak nggak sadar kalau si kameranya itu goyang-goyang gitu loh nah ini aku lagi ada acara temen-temen jadi kita makan-makan bareng disini gitu menu-menu makannya wih betul ya ampun yang doyan betul ayo jangan tangan kalau nggak kuat sama baunya aja sih kayaknya kalau misalkan ada yang bisa menghilangkan baunya aku bisa makan sih soalnya aku tipe orang yang bisa makan apa aja nggak pilih-pilih makanan bahkan betul pun karena mungkin aku nggak mau coba gitu maksudnya jadi aku nggak makan gitu tapi mungkin next aku makan karena katanya enak jadi aku penasaran udah deh cuman gini aja reviewnya aku makan bakso juga temen-temen yaudah ya bye-bye temen-temen assalamualaikum bye-bye